Oke teman-teman, selamat sore. Ini masalah target trading ya, dan ini berlaku untuk semua trader ya. Sengaja saya highlight salah satu komentar ini ya, tapi saya tidak bermaksud untuk ngejudge orangnya ya, namun menarik untuk kita bahas. Nah ini komentarnya, bisa gak live trading dengan modal di atas 100 juta, supaya lebih yakin saya nonton Youtubenya. Nah saya menangkap komentar ini bermakna, kalau modal kecil tentu saja ente bisa seenaknya, ente tanpa rasa takutnya. Coba kalau 100 juta, bisa gak? Kira-kira begitu. Lalu saya jawab dengan sedikit merendah ya, memang begitu sih adanya bukan merendah, sekaligus sombong. Saya tidak punya uang segitu, dan saya tidak perlu Anda yakin dengan cara saya. Sebenarnya jawaban ini bermaksud memberitahu bahwa saya adalah trader miskin sekaligus sombong. Oke teman-teman, begini ya. Dalam setiap video atau buku apapun yang teman-teman tonton, atau teman-teman baca, pahami substansinya. Pahami substansinya, bukan kulitnya. Apa substansinya? Itu pola, cara, metode, style, dan seterusnya. Kalau masalah modal itu masalah kulitnya. Percayalah, saya sudah banyak menghabiskan uang di dunia trading ini teman-teman. Sejak 2013 lalu, bermula dari forex, binary option, yang belakangan ternyata dunia tipu-tipu ya. Bangsat juga itu binary-nya. Kemudian masuk ke saham, lalu ke kripto. Kemudian saham lagi, sampai sekarang saya bertahan di dunia instrumen ini, di dua instrumen ini, yaitu saham dan kripto. Saya sudah banyak menghabiskan uang, teman-teman. Lebih dari yang Anda sebutkan di komentar itu. Percaya sama saya. Yang akhirnya saya sadar, bahwa yang terpenting adalah menyadari proses dan progresnya. Setiap hari, bukan modal dan target yang besar. Oke, kembali ke soal modal. Bagaimana cara trading dengan modal besar? Ini banyak sekali mungkin teman-teman bertanya, baik langsung maupun dalam hati. Saya pernah dinasihati, teman-teman, ketika baru belajar nyetir. Dalam dua hari, saya sudah bisa nyetir. Dan mulai sedikit ngebut ketika itu. Karena saya merasa sudah bisa. Lalu guru saya bilang, tahan. Untuk belajar ngebut itu gampang. Kamu tinggal injak gas. Tinggal injak gas yang dalam, maka mobil ini akan lari kencang. Tapi Anda belum tentu selamat. Kamu belum tentu selamat. Dan juga membahayakan orang lain. Yang susah itu belajar tetap stabil, bukan kencang. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya, teman-teman. Sama seperti sahamnya, ketika trading dengan modal besar itu bukan hal sulit. Begitu orang tua Anda kaya, Anda bisa minta duit ke mereka. Bisa juga Anda pinjam misalnya. Tapi apakah Anda bisa selamat dengan modal itu? Belum tentu. Anda juga bisa membahayakan orang lain. Yang duitnya Anda pinjam tadi misalnya. Anda harus fokus pada proses. Proses dan progres. Semua yang masuk ke dunia saham ini pasti punya target yang besar. Saya tahu itu. Termasuk saya dulunya. Ketika baru mulai mengenal dunia tradingnya. Sehingga banyak yang terjebak sekaligus berfokus pada target. Untuk Anda ketahui ya, teman-teman. Seringkali target besar itu menghancurkan Anda. Bila Anda tidak disertai dengan kemampuan. Apapun bidangnya. Baik bisnis offline juga. Seperti itu. Ada quite yang mengatakan begini quote-nya. Ketika Anda galau. Ketika Anda galau dengan suatu urusan. Coba periksa target Anda. Coba periksa target Anda. Pasti target Anda ketinggian. Sementara kemampuan Anda tidak sebanding dengan target itu. Nah, itu quote yang sangat benar sekali menurut saya. Jadi, teman-teman. Sesuaikan target dengan kemampuan Anda. Terlepas dengan seberapa banyak modal yang Anda punya. Kalau memang Anda punya 100 juta. Dan Anda mampu. Mampu di sini bermaksud banyak ya. Misalnya, mampu untuk kehilangan modal sebanyak itu ya. Atau Anda mampu membaca pergerakan market. Mampu membatasi jumlah entry misalnya. Mampu menahan emosi. Dan seterusnya. Silakan kalau Anda memang mampu. Tapi kalau belum mampu. Jangan dipaksakan ya. Pelajari dulu secara detail. Dan yang paling penting itu turunkan target yang sesuai dengan kemampuan Anda. Oke.